Berhati-hatilah bagi Anda yang berjalan di atas besi gorong-gorong karena di jalan Cihanjuang, Kota Cimahi, seorang ibu muda harus menangis kesakitan saat kakinya terperosok ke dalam besi gorong-gorong pada Kamis malam. Evakuasi korban yang berlangsung selama satu jam lebih pun berlangsung dramatis. Seorang perempuan berusia 32 tahun harus menahan rasa sakit saat petugas dari BPBD dan Tim Rescue Damkar, Kota Cimahi, berupaya mengeluarkan kaki korban yang terperosok ke dalam besi gorong-gorong di jalan Cihanjuang, Kota Cimahi. Dengan menggunakan alat cutter spider dan board portable, petugas berupaya mengeluarkan kaki korban agar tidak terluka parah. Petugas pun mengalami kesulitan dikarenakan besi saluran drainase sangat tebal, sehingga dalam penanganan harus hati-hati, terlebih korban sudah mengalami syok dan menangis menahan rasa sakit. Peristiwa tersebut bermula saat ibu muda bernama Karin turun dari motor, hendak membeli makanan. Tanpa disadari ada lubang dan kaki korban terperosok dan terjepit besi gorong-gorong. Petugas pun sempat membuarkan warga yang berkerumun karena penasaran ingin melihat kejadian tersebut. Pake motor dianya, parkir, dia parkir, si ibunya turun, anaknya dulu yang turun. Si ibunya turun, gak melihat ini ada lubang di sini, pas dia balik, kakinya nyangkut ke bawah langsung. Beliau ini mau belanja, beli nasi goreng gitu kan. Memang bisa lengkapnya kita tidak cukup paham, sehingga dengan lubang yang begitu cukup kecil, ibu kita terperosok gitu kan. Tapi Alhamdulillah, dengan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, kita bisa mengekupakasi si ibu. Setelah dilakukan pemotongan besi gorong-gorong, evakuasi korban yang berlangsung dramatis selama satu jam lebih pun berhasil diselamatkan. Meski mengalami luka ringan di bagian kaki, korban pun dibawa ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut.